Kondisi atmosfer yang dinamis di wilayah benua maritim Indonesia memberikan dampak yang luas terhadap pembangunan nasional di berbagai sektor seperti pertanian, kelautan dan perikanan, perhubungan, energi, kesehatan, lingkungan hidup, kebencanaan, dan sebagainya. Dengan demikian, informasi pengamatan kondisi atmosfer secara real time serta prediksinya ke depan dengan jangkauan luas sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan dan manajemen di berbagai sektor pembangunan. Hal ini perlu didukung oleh infrastruktur teknologi dan riset mengenai atmosfer. Untuk itu, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer atau BSTA yang merupakan bagian dari Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mengembangkan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System berbasis pengamatan, prediksi, dan pengetahuan sains atmosfer untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan dan manajemen oleh kementerian-kementerian terkait dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan. DSS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif dengan menggunakan sistem komputasi kinerja tinggi atau High Performance Computing atau HPC dengan memanfaatkan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat, serta mudah diakses dan diperoleh. High Performance Computing menggunakan teknik komputasi paralel dengan memanfaatkan sejumlah komputer yang independen secara bersamaan dan dihubungkan dengan jaringan kecepatan tinggi dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu masalah. HPC dibutuhkan untuk menjalankan model atmosfer, ekwator resolusi tinggi terutama untuk simulasi, konveksi, dan curah hujan di wilayah benua maritim Indonesia yang luas dan kompleks untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan operasional DSS, Dinamika Atmosfer Ekuator. Maka pada tahun 2017, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer membangun Atmospheric Science Data Center yang dirancang sebagai Data Center Tier 2 atau Redundant Components. DSS ini didukung oleh infrastruktur High Performance Computing dan basis data yang terdiri dari banyak server yang bekerja secara simultan dan terus-menerus serta real-time sehingga perlu dipastikan bahwa seluruh sistem itu bekerja dengan baik dan tersedia secara terus-menerus baik untuk memenuhi kebutuhan penelitian maupun pelayanan informasi. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan suatu kondisi lingkungan, ruangan server yang stabil, terpantau, dan terkendali termasuk pengendalian suhu dan kelembaban ruangan, pasokan listrik, keamanan dan keselamatan, pemeliharaan, dan skalabilitas yang memenuhi persyaratan untuk mendukung sistem DSS. Keberadaan Data Center sangat vital untuk mendukung kegiatan penelitian maupun pelayanan di lingkungan PSTA. Data Center ini akan melindungi dan menjamin berjalannya sistem basis data dan sistem pengamatan, sistem simulasi atau prediksi berbasis High Performance Computing Cluster yang ada di PSTA serta Server-Server Decision Support System untuk melayani pengguna. Dengan adanya Data Center ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dari PSTA secara keseluruhan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan nasional. Terima kasih telah menonton!